Jalanilah hidupmu sesuai surat-surat ini, ini pergoman hidup. Banyak orang bisa membaca, tapi kamu menjalani kaya surat Asma'ul Sunayi, tidak ada orang bisa. Banyak orang bisa membaca. Sedangkan Asma'ul Sunayi, anak orang Jawa, kan budu mengenal jati gurih. Yang namanya ilmu itu gak ada rapalah, gak ada amalan. Bukan diamalkan, bukan diapuk. Itu perjalananmu, supaya bekerja kaya doa itu. Paham maksudku? Supaya kamu, itu kayak perjalanan di Al-Quran, ini gimana? Ini tuh saja, cuma santu hayati, itu paham. Supaya kamu bisa menjalankan hidup yang kaya ini. .. Mggak moco Ya, pakai contoh segitu aja, bermanfaat ya. Ujubku matiku Hanya untuk Allah Ujubku matiku Ibuatkan ku Hanya untuk Allah Iso kan ngelakuin Itu itu maksud Salamilah Paham aja Paham aja Jalan nilai Hidupmu sesuai surat-surat ini Ini perdoaman hidup Banyak orang bisa membaca Tapi kamu menjalani Kayak surat asma'ulisnya Ini gak enak lo Bisa enak nyamal lo Sedangkan asma'ulisnya Nah, kenal orang Jowo Kan budu mengenal jadi jurimu Dan seratusnya kamu harus mengenal Allah Maka no kenali jurimu Maka kamu mengenal Allah Dua-dua Nolusnya Mau cocah Nolusnya Nolusnya Bik dekir Werek Nolusnya Nolusnya Tapi menjalankan yang kaya ini Nolusnya Karena Nolusnya Tidak nolusnya Tidak nolusnya kenapa iblis suka sama orang yang beribadah sama orang yang iblis itu roh, tapi roh itu apa iblis juga dia, tapi manis mulutnya maka kalau ceritanya tutupi api, tutupi api, tutupi api, supaya kamu bisa menggunakan hatimu aku nonton mu dong apa? aku kan ketik potong apa gimana ==== cw cm meny nochmal sr aku tapi karena saya tidak dikongkong saya nggak ngomong kosong dan mulut mulut teh manis terbisa coba yuk langul dunia itu tipu-tipu dunia itu nyata hidup di dunia itu tipu-tipu sandiwara yang nyata sesudah kamu dikubur baru itu nyata itu desmodo konfian nomu sayang-sayang disayung kita logiknya atau wakak kagut spodombek ngulu ikinat dunia ya logika sasad tapi lagi nilis sampai wakak hai 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 aja wong otak yota udah Hai udah itu nyoto enggak usah aja baru tunggal-gunggal nangis-nangis penyesalan untuk ngarep enak hai 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 tete-tete ngamal boleh pahala ngomong-ngomong boleh pahala lalu sama ngakonnya bisa ikhlas Oh iya dong sama berbuat sesuatu yang pasti bisa ngejolai pahala sedangkan sampe ngepung akunnya api lapor-pahala pasti dikai pahala dia nggak bisa ngejolai pahala iya kan? pertemunya besok ngepung akunnya api raja oleh pahala ngepung akunnya api ngepung akunnya sarap-pahala ngepung akunnya berdua itu kan doa pahala nggak butuh aku pahala saya hanya menghibur diri itu sendiri urusan doa pahala bukan cara itu apa pahala doa pahala itu saya nggak besok dan saya juga tidak mencari pahala saya hanya menghibur diri saya aku gelok uang susah seneng aku melok seneng sengaja aku buah agar saya nggak merasa menyesal karena saya ingin mengepungkan penduduk saya tetangga-tetangga saya saya nggak cua-cua kontor setiap jalan pun masuk kelari karena saya merasa seneng bisa bergerak bisa ngepungkai tapi nggak sih nggak boleh gitu pahala tapi kesenangan karena dengan cara itu aku bisa terhitung sesalah orang ini pilih sodako berkah sodako berkah nggak doleh sodako nggak doleh berkah aku nggak doleh pahala dengan bukan cara justru aku malah kata-kata aku nggak doleh pahala itu urusan beda urusan untuk menghibur diriku aku mencari kesenanganku sendiri nggak doleh pahala kurusan doleh pahala beda nggak gitu caranya ada yang ngasih saran kalian enak masjid supaya nggak sampai kita ke musholat atau pergi itu kan beda masyarakat musholat mereka wongaknya percuma saya bukan mencari pahala saya hanya untuk mementingkan kesenangan hati saya seperti itu aku lah semarin aku seluap aku ya bukan aku sombong nggak ada urusan itu kalau urusan untuk pentebusan mencari kalau bisa kita memberi jangan sampai diketahui orang itu urusan jari pahala banteng umur itu mesau penang peselok gohati masyontek pun keluar juga bukan juga itu dulu tol karena bisa goh aneh karena kepuasan hati gak ada orang bisa kamu enggak tahu kamu enggak tahu Hai justru laguna urusan banget tadi segera nomor sejujurnya apa caranya tapi urusan boleh hatiku skosong nunggu tergitu baik nipang wes boleh logok long orang taunya kan baru-baru kami atau selama itu aku mesti terhibur mana yang seorang aku aku ngasih raku terhibur aku satpam-satpam oleh Drio aku ngomong-ngomong sampai lalu pambu woi woi karena aku golek kepuasan aku tenang aku tenang aku hiburan kita bocone woi woi oh masjid kan enak nos berbagi walaupun tetap masjid aku gak Kutongspun aku akan ngomong-ngomong itu aku nggak perlu tahu karena itu urusan kepadanya aku gak tahu yang tahu tapi untuk urusan kesenangan gw istirahat bapak ruang karena itu ibu rancu yuk menengah-menengah melok paling ngeru mobil nolah hiburan senangnya seneng hati menghibur nanti petino kakibur tuba ala ya supak tuh tuba 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 hiburan kumetung keren beskari molem nyalakan bahwa laporan dibahas kawan-kawan yang tahu hai 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 hiburanku ya antik lah nggak ada yang bisa menghibur saya kecuali dengan menyenangkan antik hiburanku saya nggak ngomong kosong aku yang seneng roya lagi kalau dari dulu gak sekarang kok bisa ikutnya udah modern ini balik karena itu hiburan saya bukan mencari pahala loh itu saya nyebar itu bukan untuk mencari pahala kesenangan hiburanku sendiri andai aku berhenti dipikir aku sodako karena apa aku bisa sodaku aku bisa hancur aku perlu orang dengan cara itu aku mau ikut hiburan aku tanpa menghibur orang saya gak bisa terhibur nah itu pertama sengaja orang khusus gua gue aja tapi aku kuat kok lekuk kalau begitu terus mikir aja aku yang mana gua gak berasa yang mana aku aku sampai di telpon dan terambil sabar pol kapol set sabar sampai di telpon saya bukan tucuan saya bukan sosial tucuan saya cuma ingin penghibur tetangga tenaga saya yang dulu pernah merasakan susah kayak saya saya gak ngomong kok aku so nyenang nopet kampungku kelahiran ini so penuh aku pikir aku nangku nutok saya gak disitu aja gak nangkampung kelahiran gimana tempat yang dulu saya singgahi sehingga itu waktu mulut melakoni kebudayaan yang dulu siapa yang pernah ngasih makan saya waktu saya terlaka kita silahkan waktu tanggung pakir bawang sempri tanggok karena itu bukan sodago hanya untuk memuaskan saya aku lesmari ke domorik turut lepsak gue selama aku dorong nyenang nongkong tuh aneh aneh jura jukit bangan aku lho aku campur yang benda tanya wajar obok tau gak ngembang nungkong hai 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 sang pengen mati mati Hai benar-benar sentai aku udah mulai durung tegak ngaramu saya sokaya ndak memang kebenaku seneng permainan Sultan lima hal selamat menikmati